Penembakan terhadap Donald Trump diduga bukan dilakukan seorang sniper. Menurut laporan, dari tembakan ataupun rekam jejak penembak, pelaku bukan seorang sniper. Pelaku penembakan bernama Thomas Matthew Crocs, diketahui menggunakan senapan serbu AR-15 yang dijual bebas di Amerika Serikat. Pelaku pun juga langsung ditembak mati oleh petugas. Menurut instruktur sniper pasukan khusus TNI, pelaku tidak bisa dibilang sebagai sniper, meski bisa saja mahir dalam menembak. Instruktur tersebut mengatakan, sniper membutuhkan lebih dari sekedar mahir dalam menembak. Sniper harus lolos kesehatan fisik dan psikologi, serta wajib paham taktik militer. Menurutnya, mati seorang sniper butuh waktu paling singkat 7 bulan, bahkan hingga setahun. Sebelumnya, insiden penembakan terjadi saat Donald Trump sedang berkampanye di Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Sabtu 13 Juli 2024. Usai peristiwa itu, telinga Trump tampak berdarah. Trump sempat bersembunyi di balik podium usai penembakan itu terjadi. Telah mempihak pengamanan dengan sigap melindungi dan mengevakuasi Trump. Sebelum dievakuasi, Trump sempat berteriak ke arah masa sambil mengepalkan tangannya. Insiden yang terjadi sontak memicu keriuhan dan kepanikan warga yang berada di lokasi tersebut. Usai insiden tersebut, aparat berjaga di lokasi Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Amerika Serikat pada minggu 14 Juli 2024. Trump juga tiba dengan selamat di Milwaukee untuk menghadiri konvensi tersebut. Diketahui, konvensi dimulai sejak Senin 15 Juli 2024 hingga Kamis 18 Juli 2024. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengatakan bahwa Trump telah diberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk memastikan keamanannya. Terima kasih telah menonton!